Bupati Lumajang Tori Kulhak dan Wakil Bupati Indah Amperawati meresmikan pabrik perakitan motor listrik Pristaj. Lokasinya berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedung Jajang. Bupati mengaku bangga dengan hadirnya pabrik perakitan motor listrik dengan merek lokal itu. Harapannya, seiring berjalannya waktu, semua atau beberapa komponen motor listrik bisa dipasok dari industri lokal Lumajang. Semisal Spion, Sadel, Rangka Motor dan lainnya saya berharap bisa dipasok dari produksi lokal. Jelas Caktorik, Senin 16 Januari 2023. Motor listrik pun saat ini mulai banyak diminati sebagian kalangan masyarakat. Lantaran telah menjadi jawaban atau solusi saat ada kenaikan harga BBM. Untuk kegiatan perkotaan, motor listrik akan menjadi solusi dan juga mengurangi polusi. Sementara itu, Wakil Direktur Prestige Lumajang, Dwi Cahyandari berterima kasih atas dukungan pemerintah daerah atas peresmian perusahaannya. Selain tujuan profit atau investasi, jajaran Direksi Pristige juga berkeinginan untuk turut serta membangun Kabupaten Lumajang dari bidang ekonomi. Beberapa varian motor yang dirakit oleh Prestige meliputi Kirana, Semeru, Stylis dan Eksotik. Tujuannya untuk berinvestasi yang bisa mendukung perekonomian di Kabupaten Lumajang. Kami masih membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian agar bisa berkembang dan tumbuh baik di Lumajang. Pungkasnya Yudi reporter Lumajang1.com melaporkan.